Ketika anggaran pengeluaran kamu gede banget, itu artinya kamu harus jualan risol tiap hari. Gak, gak, gak. Itu cara lama sih. Itu cara yang ya kalau memang gak tau ngapa-ngapa ini udah jualan risol. Harusnya acara kamu itu kalau udah gede banget bisa dapet sponsor. Halo guys, welcome back to my channel, Rapib Wapi. Enak gak sih ketika kegiatan gede kamu bisa dapet sponsor untuk menutupi segala kekurangan pengeluaran di kegiatan kamu? Enak, enak, enak. Tapi sangat disayangkan pemikiran ini hanya berhenti pada... Pokoknya kita harus dapetkan duit yang banyak untuk menutupi segala kekurangan kebutuhan kegiatan kita saat ini. Tapi tidak ada yang pernah untuk melakukan aksi mencari sponsor. Ada yang relate atau ada orangnya? Coba tag di kolom komentar di bawah. Siapa tuh yang ngomong kayak gitu? Sebenarnya aku udah buat video tentang bagaimana cara mendapatkan sponsor untuk event atau kegiatan mahasiswa. Dan aku ada buat video yang kedua itu bagaimana cara membangun hubungan baik dengan pihak sponsor. Link videonya bisa kamu klik di deskripsi di bawah. Oke, aku bercerita dulu. Sedihnya lagi ketika aku jadi panitia sponsorship itu gak ada senior yang memang ngebina aku atau ngebimbing aku di bagian sponsor. Ceritanya begini. Kakak, saya mau konsol dong, Kak. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan sponsor? Iya, dek. Hah? Dapat sponsor? Kakak gak pernah dapat sponsor. Mending kamu jualan risol, dek. Kak, yang bener aja lah, Kak. Masa jualan risol tiap hari harus dapatkan 10 juta dalam sebulan? Dan itu aku memutuskan untuk belajar sendiri dari artikel-artikel di website dan dari YouTube-YouTube orang juga waktu itu. And then, ketika aku menyebarkan sponsor, aku dapat 15 sponsor untuk kegiatanku. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Dengan modal public speaking seadanya, skill marketing ala kadarnya, dan skill goda-goda sedikit kepada perusahaan gitu kan. Dan yang paling penting adalah aku sering menyusuri seluruh perusahaan yang ada di kota daerah ini untuk menemui orang-orang penting yang bisa diajak kerjasama dalam kegiatan. Waktu itu aku ngadain. Jadi di video kali ini aku mau bantu teman-teman yang sedang menonton video ini, mungkin di bagian sponsorship ya, untuk mendapatkan sponsor kegiatan besar teman-teman. Biar anggarannya tuh cukup, acaranya lancar. Karena energi dari sebuah kegiatan itu terletak di bagian dananya. Agar lebih mudah dikelola nih, nah kamu harus coba untuk listing sponsor. Dan di video kali ini aku bakal sharing bagaimana cara aku untuk melist sponsor. Cara ini bisa membantu kamu untuk mengorganisir, mengelola database. Jadi tonton sampai habis video ini. Berikut adalah beberapa langkah yang harus kamu ikuti untuk membuat list sponsor. Eits, tapi jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang. Sebelum kamu membuat list sponsor, tentukan dulu nih jenis sponsor untuk kegiatan kamu. Nah aku biasa tentukan jenis sponsornya itu berdasarkan 2 kategori. Kategori yang pertama adalah berdasarkan kebutuhan kegiatan kamu. Yang kedua adalah berdasarkan persentase support mereka. Berdasarkan kebutuhan kegiatan kamu. Yang pertama bisa ada sponsor finansial. Sponsor finansial ini memberikan kamu uang, dana untuk kegiatan kamu. Yang kedua sponsor dalam bentuk barang atau jasa. Nah ini contohnya kayak mitra venue. Misalnya kita kayak ngadain kegiatan di hotel. Terus hotelnya ngasih harga miring gitu kan. Diskon karena kita bantu promosiin dia. Terus juga bisa voucher makan, hadiah gitu kan. Voucher karaoke. Buat audiens-audiens yang datang ke kegiatan kita nanti kan bisa jadikan hadiah. Yang ketiga adalah sponsor media. Nah sponsor media ini bisa kita sebut sebagai media partner. Nah mereka ini tukang ngepromosiin kegiatan kita pada saat kegiatan kita dijalankan. Ini bisa saja dari media publik atau blogger atau mungkin publik-publik account yang ada di Instagram. Yang terakhir adalah influencer. Nah influencer ini bisa ngebantu kegiatan teman-teman untuk menjangkau target audiens kegiatan lebih tepat. Oke selanjutnya adalah berdasarkan persentase support untuk kegiatan kamu. Ini aku bagi ke dalam beberapa tingkatan. Yang pertama adalah sponsor utama. Nah sponsor utama ini biasanya menyumbang lebih dari 50% kebutuhan anggaran kegiatan kamu. Ini bisa saja disebut sebagai sponsor tunggal atau sponsor utama, sponsor yang paling mendukung, yang paling gede gitu kan untuk kegiatan kamu. Terus selanjutnya adalah sponsor pendukung. Nah sponsor pendukung ini bisa kamu letakkan di bagian kurang dari 50% atau 30%, 20% boleh. Nah ini bisa jadi paket-paket yang pendukung saja dibandingkan sama yang tadi, yang sponsor gede tadi. Jauh lebih kecil gitu angkanya. Yang terakhir adalah paket-paket lainnya seperti kayak mereka nyumbang si barang atau jasa kayak tadi yang aku jelaskan di awal. Dan sebenarnya untuk penamaan paket utama, paket pendukung itu bisa kamu kreasikan semacam paket gold, paket silver, paket bronze. Penamaan paket bisa kamu kreasikan itu sebagai warna aja sih untuk proposal sponsor kegiatan kamu. Dan paket-paket itu kamu sesuaikan lagi nih kebutuhan atau anggaran yang harus mereka keluarkan untuk kegiatan kamu atau untuk mendukung kegiatan kamu. Langkah kedua buat format list sponsor. Nih coba kamu buat format list sponsor biar apa? Biar kamu lebih mudah membacanya dan lebih mudah untuk mengelola target-target sponsor untuk kegiatan kamu. Pastikan kamu mencatat beberapa informasi seperti nama perusahaan, terus kayak nama yang kamu temuin, bagian apa dia, terus minta kontak personnya. Itu yang paling penting ya. Dan aku ada coba buat format list sponsor, itu aku buat secara Google Sheet, ya di Google Sheet. Kamu bisa download aja langsung, linknya ada di deskripsi, aku taruh gratis untuk teman-teman yang sedang berjuang menjadi sponsor. Tinggal di-download aja ya, gratis kok, tenang. Oke, langkah yang ketiga adalah temukan calon sponsor. Mulailah untuk mencari calon sponsor kegiatan kamu yang relate atau yang relevan dengan kegiatan kamu ya, pastinya. Dan banyak yang bingung sih, Kak, gimana sih cara nentuin kalau target sponsor kita tuh A, B, C gitu kan. Oke, sini aku kasih tau ya. Yang pertama, kamu bisa searching di internet gitu kan, perusahaan-perusahaan gede yang memang bisa menerima sponsor secara online. Melalui email, melalui Twitter, atau melalui kontak person orangnya langsung gitu kan. Nah, biasanya mereka open gitu, open public untuk partnership melalui email pribadi, kontak personnya perusahaan tersebut. Terus yang kedua, coba searching-searching di media sosial brand yang kamu targetkan. Misalnya kayak brand A punya social media ini, kamu cuma DM. Oke, kamu juga bisa cari referensi atau kalau kamu udah kenal dengan teman yang punya link sponsor, itu bolehlah pepet-pepet sikit gitu kan. Eh, bolehlah masukkan sponsor ini ke sana gitu kan. Jadi, bisa lebih memanfaatkan relasi dari teman-teman panitia yang memang punya relasi di perusahaan, yang memang jadi target sponsor kamu. Setelah mendapatkan calon sponsor, coba kamu untuk kontak mereka melalui media sosial atau email, atau mungkin langsung by WA kalau memang udah ada dapat kontaknya. Tapi aku ada format nih, cara menghubungi mereka melalui DM atau pesan WhatsApp. Nah, untuk cara menghubunginya, aku punya format khusus nih untuk DM-nya gitu kan. Yang pertama, salam pembuka, selamat pagi. Yang kedua, perkenalan singkat. Dari nama ke panditiannya apa, terus acaranya apa. Yang ketiga, tujuan menghubungi mereka. Jadi, kamu sampaikan apa tujuannya gitu kan. Misalnya, kami ingin bergerak sama dengan brand kakak dalam kegiatan kami gitu kan. Terus, yang selanjutnya adalah sampaikan benefit ketika mereka itu deal untuk bergerak sama dengan kita apa. And then, jangan lupa sampaikan harapan dari panitia kepada pihak calon sponsor. Kami berharap dapat bergerak sama dalam kegiatan ini. Terus, selanjutnya yang paling penting, call to action. Ini untuk memfollow up tindakan kamu setelah menghubungi mereka. Contoh, apakah ada email atau kontak orang dari brand kakak untuk kami kirimkan lebih lengkap proposalnya? Oke, selanjutnya, coba kasih kontak data kepanitiaan. Contoh, misalnya IG boleh. Nomor kontak PIC sponsorship atau website resmi teman-teman. Jadi, itu cara aku untuk menghubungi calon sponsor melalui WhatsApp atau DM. Bang, itu kan tadi online bang. Kalau yang offline gimana bang? Itu kamu langsung aja datang ke kantor. Langsung pertemuin orang yang memang kerjasama di bagian sponsorship. Nah, jika sudah ada sponsor yang telah bergabung di kegiatan kamu, catat. Itu yang paling penting, ya. Nah, bang, kan acaranya udah selesai. Memang perlu dicatat lagi? Ya, perlulah. Kalau kamu mau ngadain kegiatan lagi, bisa jadi sponsor yang udah pernah kamu ajak kerjasama, mereka mau kerjasama lagi di kegiatan kamu. Jadi, pastikan kamu untuk mencatat kembali database sponsor yang udah pernah kerjasama dengan kamu menjadi suatu database. Database ya. Database tau kan? Jadi, data. Sertakan juga nih informasi seperti tanggal mereka kerjasama, gitu kan, dealnya kapan. Terus kayak kesepakatan yang udah pernah disepakati, gitu kan. Support mereka tuh apa-apa aja. Terus yang terakhir, nomor kontak orang pentingnya. Nah, itu yang paling penting, ya. Itulah dia lima langkah cara aku untuk melis sponsor. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tadi, semoga kamu bisa lebih mengorganisir atau mengelola target list sponsor untuk kegiatan kamu. Terima kasih telah nonton video ini. Semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan sponsor kegiatan besarnya dapat sponsor, ya. Amin. Dan semoga kekurangan anggaran teman-teman bisa tertutupi oleh sponsor. Dan semoga, kegiatan teman-teman, banyak ya. Semoga, 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 semoga. Jangan lupa subscribe channel ini, ya. Ganti selanjutnya dapat berkembang. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you.